Kabar PSS Sleman hari ini. Pelati PSS Sleman, Marian Mihail Tamo ambil pusing soal performa pemain asing di timnya yang sejauh ini masih negatif dan belum maksimal. Pada musim 2023, PT LIB memutuskan membuat aturan baru soal pemain asing bagi peserta Liga 1. Tim boleh mengontrak total enam pemain asing dengan ketentuan satu dari negara ASEAN dan lima lainnya boleh dari negara manapun. PSS Sleman termasuk salah satu klub yang memanfaatkan aturan itu dengan mendaftarkan enam pemain asing sekaligus. Keenamnya, masing-masing adalah Antoni Pintus, Keeper, Thales Lira, Bek Tengah, Jihad Ayub, Gelandang Bertahan, yang kontraknya diperpanjang musim ini, Jonathan Bustos, Gelandang Serang, Keis Sano, Penyerang, dan Yevon Baha, Striker. Sejauh ini, tiga nama pemain asing seperti Pintus, Sano, dan Baha masih jauh dari harapan meskipun Sano telah mencatatkan dua gol dari sembilan penampilan, tapi performanya di lapangan belum mampu berbuah banyak bagi Super Liga. Pintus sampai dengan pekan ke-11 sudah kebobolan 16 kali, meskipun mencatatkan 33 kali penyelamatan dan 3 kali nirbobol. Terlebih Baha yang sama sekali belum mencetak gol, sehingga kerap jadi pelapis dari Hoki Caraka. Sementara Bustos, Ayub dan Thales bisa dibilang menjadi pemain asing dengan performa yang cukup menjanjikan. Nama yang disebut pertama jadi andalan utama PSS Sleman di setiap pertandingan. Sampai dengan pekan ke-11 Bustos, telah bermain 10 kali dan mencatatkan 3 gol dan 2 asis. Perannya sangat vital dalam menyusun serangan di tubuh Super Liga. Ayub juga tak kalah apik. Musim ini dia lebih banyak dimainkan di back tengah berduet dengan Thales, meski posisi naturalnya adalah gelandang bertahan. Dari 10 kali bermain dia mengantongi 3 gol dan 3 asis. Thales juga tak kalah garang di posisi back tengah. Dia telah mencatatkan 52 clearance, 57 intercept, 10 blok, 22 tackle dan 10 kali memenangkan sundulan udara. Marian menyebutkan, ia merasa sulit berkomentar tentang performa pemain asing sampai dengan pekan ke-11. Dia menilai pertanyaan soal penampilan pemain asing merupakan hal yang sensitif. Dia hanya memastikan bahwa seluruh squad siap dan selalu bekerja keras untuk tampil maksimal, termasuk para pemain asing. Sangat sulit memberikan komentar terkait dengan pemain asing. Saya hanya ingin bilang bahwa saya tidak terlibat dengan transfer tim. Tapi saya pelatih yang berpengalaman dan saya berjanji bahwa mereka akan tetap tersedia dan kita akan bekerja keras dan bermain. Baik di setiap pertandingan, ujarnya, Kamis, tanggal 7 September tahun 2023, dikutip dari Harian Jogja. Sekarang PSS Sleman berada di posisi ke-7 di klasemen sementara dengan 17 poin dari 11 penampilan. Hasil imbang saat melawan PSM Makassar membuat mereka turun posisi setelah sebelumnya sempat berada di posisi ke-5. Setelah FIFA Match Day tanggal 17 September mendatang mereka kembali dihadapi dengan laga berat saat bertandang ke markas Borneo FC. Kompetisi belum selesai dan tim harus selalu bekerja keras untuk melihat sejauh mana kita bisa melangkah di akhir kompetisi nanti. Terima kasih telah menonton!